Masak miga cuan pake indomie yang enak banget Hai Assalamualaikum Hari ini aku mau bikin miga cuan Tapi pake mie indomie Bahan-bahannya itu murah banget Gak sampe 10 ribu loh Oke yang pertama-tama ini aku lagi nyuci ayam Ini aku pake dada ayam 100 gram Terus juga ini aku lagi nyuci cabai Sama bawang putih Yang suka pedas sini-sini merapat Cobain deh resep ini Pedasnya dapet, manis, gurih, pokoknya enak Tapi kalo yang gak suka pedas jangan coba-coba ya Nanti sakit perut Oke singkat aja ini udah aku iris-iris daun bawang Sama bawang merah Kemudian aku cincang 2 siung bawang putih Ini bahan-bahannya murah banget Tapi rasanya gak murahan Oke ini bawang putihnya udah selesai Aku cincang-cincang Sekarang aku mau blender ayamnya lagi Ini aku pake dada ayam 100 gram Udah aku potong-potong kecil-kecil Supaya nanti kalo blendernya itu cepet halus Nah ini ayam yang udah aku blender Kira-kira seperti ini ya Udah halus Kemudian selanjutnya Ini aku mau goreng bawang putih yang udah aku cincang-cincang tadi Ini mau aku masak Sampai bener-bener udah mateng dan harum Nah kalo udah kayak gini Terus aku masukkan ayam yang udah aku blender tadi Terus aku masukkan air sedikit Kemudian aku aduk-aduk Terus aku tambahkan garam, kecap asin, dan merica Ini ayamnya aku masak Sampai airnya menyusup Sampai bener-bener udah kering Nah ini dia udah kering Udah kering banget Kalo udah kayak gini Aku mau blender lagi nih ayamnya Tapi blendernya pas ayamnya udah dingin Oke ini ayamnya udah dingin Sekarang mau aku blender Ini ayamnya mau aku blender halus Kira-kira seperti ini Terus selanjutnya Ini aku mau rebus Mie indomie-nya lagi Ini aku pake mie satu bungkus aja Karena perut aku tuh Gak akan muat Kalo dua bungkus Nah ini mie-nya udah mateng Ini aku gak terlalu lembek Juga gak terlalu keras ya Sedang Mie-nya udah selesai Sekarang aku mau nyiapin sambelnya Nah ini tadi aku udah didihkan air Ini airnya udah mendidih Kemudian aku masukkan cabai Cabainya ini sesuai selera Kemudian aku masukkan juga Bawang putih satu siung Oke ini cabainya udah layu Kemudian mau aku angkat Singkat aja Kemudian ini cabainya mau aku ulek Mau di blender juga bisa Tapi lebih enaknya itu di ulek sendiri ya Oke lanjut Ini bahan-bahannya udah selesai semua Udah siap Sekarang aku mau racik-racik nih mie-nya Bumbu indomie-nya aku masukin semua Kecap Pokoknya minyak Garamnya Pokoknya semuanya aku masukin Dan yang gak boleh ketinggalan Ini sambelnya Kemudian aku tambahkan mie-nya Ini diaduk-aduk Kemudian aku tambahkan Saus sama kecap sedikit Duh Liat yang pedas-pedas Rasanya lapar banget nih perut Oke ini udah selesai Sekarang aku pindahin ke wadah Mie satu bungkus ini cukup banget Untuk aku ya Nanti kalau yang lain pengen Nanti aku bikin lagi Oke lanjut Ini aku tambahkan ayamnya Terus aku tambahkan Bawang goreng Dan yang terakhir Aku taburi dengan Daun bawang Dan tara ini dia Mie gacuan ala aku Rasanya pedas Enak Gurih Pokoknya mantul banget Udah jangan lama-lama Marky chop Mari kita coba Saking kesenengnya Aku sampe senyum-senyum nih Uh liat tuh Ini mie-nya menggoda Banget Suapan pertama Ini langsung meleleh di mulut aku Pedas banget Tapi pedasnya ini bikin nagih Bukan bikin kapok ya Udah jangan lama-lama mikirnya Cobain deh resep ini Kalian pasti suka Aku tuh gak tau lagi Gimana jelasinnya Ini super duper mantul Udah ini video aku udah kepanjangan Sampai disini dulu video kali ini Ditunggu video selanjutnya Bye-bye Bye-bye